Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tutbi SM Channel yang berbahagia Kali ini kita akan membahas tentang ragam pendapat ulama tentang hukum bunga bank Ulama yang mengharamkan bunga bank menganggap bahwa bunga bank termasuk riba Sedangkan ulama yang membolehkannya meyakini bahwa ia tidak termasuk riba Dalam kegiatan bank konvensional terdapat dua macam bunga Pertama bunga simpanan yaitu bunga yang diberikan oleh bank sebagai rangsangan atau balas jasa Bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank seperti jasa giro, bunga tabungan, atau bunga deposito Bagi pihak bank bunga simpanan merupakan harga beli Kedua bunga pinjaman yaitu bunga yang dibebankan kepada para peminjam Atau harga yang harus dibayar oleh peminjam kepada bank Seperti bunga kredit bagi pihak bank bunga pinjaman merupakan harga jual Sahabat yang berbahagia Bunga simpanan dan bunga pinjaman merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah Sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah Selisih dari bunga pinjaman dikurangi bunga simpanan merupakan laba atau keuntungan yang diterima oleh pihak bank Sahabat Lutfi SM Channel yang berbahagia Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hukum bunga bank Pertama, sebagian ulama seperti Yusuf Kordowi, Mutawali, Syarowi, Abu Jahroh, dan Muhammad Al-Ghojali Menyatakan bahwa bunga bank hukumnya haram karena termasuk riba Pendapat ini juga merupakan pendapat forum ulama Islam meliputi Majmah Al-Fikh Al-Islami, Majmah Al-Fikh Al-Islami, dan Majlis Ulama Indonesia atau MUI Adapun, dalil diharamkannya riba adalah Pirman Allah SWT dalam Sunnah Al-Baqarah ayat 275 Wa ahalallahu albay'a wa harraman riba Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Dan hadis Nabi Muhammad SAW yang direwayatkan oleh Jabir bin Abdillah Dari Jabir, ia berkata Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan Mengambil riba, memberikan, menuliskan, dan dua orang yang menyaksikannya Ia berkata, mereka berstatus hukum sama Hadis Riwayat Muslim nomor 2994 Lihat di Yusuf Kordowi Bawa'in Al-Bunuk Hiya Al-Riba Al-Haram Cairo Dar Al-Shahwah Halaman 5-11 Dan Patwa MUI nomor 1 tahun 2004 tentang bunga Sahabat Lutwi SM Channel yang berbahagia Kedua, sebagian ulama kontemporer lainnya Seperti Sheikh Ali Jum'ah Muhammad Abduh, Muhammad Sayyid Tantowi Abdul Wahab Khalaf Dan Mahmud Shalutut Menegaskan bahwa Bunga bang hukumnya boleh dan tidak termasuk riba Pendapat ini sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan Majma' al-Buhus al-Islamiyah Tanggal 23 Ramadhan 1423 Hijriah Bertepatan tanggal 28 November 2002 Masehi Mereka berpegangan pada firman Allah SWT Surat An-Nisa ayat 29 Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu La takkulu amwalakum bainakum bilbatil Illa antakuna tijarotan antarodin minkum Hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu Dengan jalan yang batil Kecuali dengan jalan perniagaan Yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu Pada ayat ini Allah melarang memakan harta orang lain Dengan cara yang batil Seperti mencuri, menggasap, dan dengan cara riba Sebaliknya Allah menghalalkan hal itu jika dilakukan Dengan perniagaan yang berjalan dengan saling ridho Karenanya keriduan kedua belah pihak yang bertransaksi Untuk menentukan besaran keuntungan di awal Sebagaimana yang terjadi di bank dibenarkan dalam Islam Itulah pendapat kedua Sahabat yang berbahagia Di samping itu mereka juga beralasan Bahwa jika bunga bank itu haram Maka tambahan atas pokok pinjaman itu juga haram Sekalipun tambahan itu tidak disyaratkan ketika akan Akan tetapi Tambahan dimaksud hukumnya boleh Maka bunga bank juga boleh Karena tidak ada beda antara bunga bank Dan tambahan atas pokok pinjaman tersebut Di dalam patwa Majmah Al-Buhus Al-Islamiyah disebutkan Sesungguhnya meninvestasikan Harta di bank-bank yang menentukan keuntungan Atau bunga di depan hukumnya Halal menurut syariat Dan tidak apa-apa Ini bisa dilihat di Ali Ahmad Mar'i Bu Husfi Pikhil Mu'amalat Cairo Al-Ajhar Pres halaman 134-158 Sahabat Put BSM Channel Yang berbahagia Dan Melihat pada Munas Alim Ulama NU yang dibandar Lampung Tahun 1992 Terdapat tiga pendapat Tentang hukum bunga bank Pertama pendapat yang mempersamakan Antara bunga bank dengan riba secara mutlak Sehingga hukumnya adalah haram Kedua pendapat yang tidak mempersamakan Bunga bank dengan riba Sehingga hukumnya adalah boleh Ketiga pendapat yang mengatakan Bunga bank hukumnya subhat Meski begitu Munas Memandang perlu untuk mencari jalan keluar Menentukan sistem perbankan Yang sesuai dengan hukum Islam Sahabat Dut BSM Channel yang berbahagia Dari paparan yang tadi Dapat dipahami bahwa Hukum bunga bank merupakan Masalah khilafiah Ada ulama yang mengharamkannya Karena termasuk riba Dan ada ulama Yang membolehkannya Karena tidak menganggapnya Sebagai riba Tetapi mereka semua sepakat Bahwa riba tetap Hukumnya haram Nah Terhadap masalah khilafiah Seperti ini Prinsip saling toleransi Dan saling menghormati Harus dikedepankan Sebab Masing-masing kelompok ulama Telah mencurahkan tenaga Dalam berizdihad Menemukan hukum Masalah tersebut Dan pada akhirnya Pendapat mereka Tetap berbeda Karenanya Seorang muslim Diberi kebebasan Untuk memilih pendapat Sesuai dengan Kemantapan hatinya Jika hatinya mantap Mengatakan bunga bank itu boleh Maka ia bisa mengikuti Pendapat ulama Yang membolehkannya Sedangkan jika hatinya ragu-ragu Ia bisa mengikuti Pendapat ulama Yang mengharamkannya Rasulullah S.A.W. pun bersabda Al-Birru Matma'anna ilaihin nafsu Watma'anna ilaihil kolbu Wal-ismu Mahaka'pin nafsi Wa tarod dada pisodri Wa in aftakan nasu Wa abtuka Kebaikan adalah Apa saja yang menenangkan Hati dan jiwamu Sedangkan dosa adalah Apa yang menyebabkan Hati bimbang Dan cemas Meski banyak orang Mengatakan Bahwa hal tersebut Merupakan kebaikan Hadis riwayat Ahmad Wallahu'alam Bismillahirrahmanirrahim Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi